Nah kita melihat misalnya proses keterbukaan itu menjadi sebenarnya sebagai pintu masuk bagaimana orang berpartisipasi. Kalau tidak terbuka, kebijakan satu peta hanyalah sebatas peta yang tidak pernah satu. Tujuan kebijakan satu peta ini kan salah satunya menyelesaikan konflik soal lahan nih. Salah satunya ya, salah satunya bagaimana menyelesaikan konflik soal lahan, tumpang tindilahan sehingga perizinan dan sebagainya lebih mudah. Ada kepastian hukum. Tata ruang sekarang ibu coba tanya, ibu cari RTRW kabupaten apa gitu ya. Kan susah kan nyari-nyari coba, ibu, kemana. Nanti itu bayangan kita ke depan harusnya itu tinggal masuk ke portal itu, langsung semua orang bisa ambil. Kalau tercapai one map itu, satu peta yang digunakan oleh seluruh pihak, yang untung itu Republik Indonesia. Komitmen, kembali, komitmen. Komitmen, dari tantangannya itu kita harus megang komitmen. Kita harus tahu kondisi penganggara negara. Komitmen, jadi sebetulnya kalau kita komit terhadap itu, selesai. Ini penting sekali nih. Program pemerintah itu semua bagian ruangan. Kalau RTRW-nya antara hutan, non-hutan, pesisir, segala macam itu, enggak punya georeferensi yang sama, enggak jalan. Meletakkan, meletakkan cara baru ini sebelumnya adalah tantangannya. Jadi satu peta dalam hal ini, menurut saya, itu bukan tujuan. Itu adalah proses. Memetakan satu wilayah, ini kan sebenarnya memotret, terus memindahkannya ke dalam gambar. Nah, ketika kita menyesukkan pemetaan, sebenarnya mereka sedang mengeluarkan semua pengetahuan dan informasinya untuk digambarkan ke dalam bidang datar. Dan tentu saja mereka akan mengetahui sebenarnya aset mereka, juga ancaman terhadap wilayah itu. Kalau kita misalnya hadirkan, oh di sini ada rencana tambang, di sini ada rencana hutan. Jadi, itu memang menjadi satu alat komunikasi. Kami waktu ada rapat sebelumnya itu di kantor bupati, ada pelatihan kami, rakor kami, itu disampaikan sama pihak pemerintah. Kabupaten itu diminta tata ruang desa masing-masing desa atau kampung. Jadi, di dalam pemetakan tata ruang desa itu kan dibunyikan di situ. Nah, sehingga nanti kita kan tak rancu di situ. Jadi, apabila ada yang meneliti, yang menengok peta kita, walaupun oren-oren, belum kita sempurnakan. Tapi mungkin untuk yang disempurnakan berdasar lagi situlah. Kenapa sih penting kawan-kawan atau masyarakat membuat peta wilayah adat ke peta partisipatif ini? Itu menurut saya tidak lepas dari persoalan-persoalan konflik ya, konflik agraria, konflik sumber daya alam yang pada awal tahun 90-an itu sangat marak ya, dengan terjadinya eksploitasi hutan, tambang, dan sebagainya. Terutama di wilayah-wilayah adat. Sehingga peta ini dibuat untuk menunjukkan soal eksistensi sebenarnya. Keberadaan dari masyarakat adat itu sendiri, yang mana mereka sudah hidup panjang, turun-temurun di situ. Kalau saat ini yang jelas mas Rasa tergagung. Apa sebab? Kalau dulu penghasilnya yaitu nelayan, karet, rotan, damar. Itu dulu, Bu. Setelah perusahaan masuk, rotan tidak ada lagi habis. Kayu apa lagi, Bu? Damar apa lagi? Di mana lagi masyarakat mau numpang hidup? Dari 2000 sampai 2016, sudah 16 tahun, rencana tata ruang riau belum bisa ditetapkan. Karena perbedaan itu. Karena kewenangan pemberian izin tambang dan kebun itu ada di daerah, desentralisasi. Sementara kewenangan pemberian izin untuk kehutanan itu ada di Kementerian Kehutanan. Jadi Kementerian Kehutanan menginginkan yang namanya kawasan hutan itu seluas-luasnya. Sementara pemerintah kebupaten menginginkan non-kawasan hutan itu seluas-luasnya. Bahwa riau mendidak dasarkan SK 173 tahun 1986, itu seluruh wilayah riau kawasan hutan. Seluruh riau kawasan hutan. Ini sebetulnya titik pangkal berbagai permasalahan yang ada di riau. Kantor gubernur riau saja dalam kawasan hutan sampai tahun 2014. Bisa dibayangkan bagaimana carut-marutnya permasalahan lahan yang ada di riau. Sebetulnya kan kita kalau kita ingin menuju satu peta yang digunakan harus direview. Seluruh perizinan yang selama ini sudah ada, masukkan ke peta itu. Untuk bekerja orang juga mudah kan, punya pegangan yang pasti pengen sama. Dan kalau kita perdebatkan atau konfrontasikan kan mudah. Kalau ada sengketa atau apa, jelas kita gunakan peta yang sama. Di koordinat yang sama pasti tahu posisinya di mana. Sebagai satu pemerintahan, sebagai satu negara, kita perlu punya peta dasar rupa bumi 1 banding 50 ribu. Itu gagasannya. Jadi tujuannya kita harus punya satu referensi, kita punya satu standar, kita punya satu basis data, dan satu geoportal. Itu yang kita mau. Jadi sebetulnya mengapa ada satu peta itu berangkat dari fakta bahwa banyak sekali peta yang dihasilkan oleh berbagai kementerian. Yang ternyata saling berkonflik. Nah untuk menghilangkan konflik tadi, maka salah satu hal yang harus dipenuhi adalah keterbukaan. Keterbukaan antar lembaga pemerintah, antar kementerian. Semua masing-masing kementerian menjaga sendiri informasi yang terkait dengan perpetaan mereka masing-masing, terutama yang terkait dengan konsesi. Nah begitu data dibuka, maka terjadi saling koreksi. Ada perbaikan-perbaikan, sehingga kemudian para pihak ini menganggap ini adalah peta yang bisa digunakan bersama. Ini adalah satu peta. Kita membantu merencanakan pembangunan dengan lebih baik. Dan it includes conflict resolution, it includes tata guna lahan, it includes konversi kalau perlu. Kita perlu mengerti, kita perlu melihat di lapangan ini yang terjadi apa. Tidak ada rencana pembangunan yang baik kalau tidak ada basis data yang akurat. Dan data geospasial yang akurat hanya bisa didapatkan kalau kita referensinya tunggal. Kenapa perpres ini keluarnya 50 ribu, itu semua perizinan, terutama izin-izin hulu kalau saya bilangnya. Izin hulu itu izin lingkungan, izin penetapan lokasi atau izin lokasi itu izin hulu. Semua kegiatan usaha itu tanpa tiga izin ini, izin berikutnya nggak bisa dijalankan. Nah tiga ini semuanya, base-nya itu yang digunakan adalah tata ruang skala 50 ribu. Jadi di samping masalahnya itu di atas kertas yang harus kita beresin, peta juga harus ada ke lapangannya. Saya kira masyarakat bisa mempercepat itu melalui sisi pementaan partisipatif. Memang sebelumnya, jadi pada saat masih di Donong Luka Pempat, itu sudah ada usaha untuk melakukan masyarakat membantu melalui pementaan partisipatif. Misalnya peta masyarakat adat. Kami di CSO dan juga gerakan masyarakat adat merasa penting juga menghadirkan peta-peta partisipatif. Karena peta-peta ini juga dibuat dengan standar-standar pemetaan yang bisa diuji validitasnya, akurasinya. Untuk mempercepat, ini positif buat kami tata-tata untuk mengumpulkan ini, kita lebih kaya terhadap data. Lebih kaya, bahwa kita punya. Kita ini, sudah data tentang ini, ada data tentang ini, ada data ini, punya. Siapapun itu yang membuat. BRWA sebenarnya punya jadwal reguler ya menyerahkan peta wilayah adat kepada pemerintah itu dua kali dalam setahun. Itu pada bulan Agustus dan juga bulan Maret. Nah bulan Agustus tahun lalu, kita menyampaikan 6,8 juta hektare kepada KLHK. Nah pada Maret tahun ini, kita juga sampaikan peta wilayah adat sebesar 7,4 juta hektare. Itu kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hilu dan Kehutanan, dan Badan Restorasi Gambut. Ini bagian dari kita menyampaikan progres upaya-upaya kita terhadap keberadaan peta-peta wilayah adat untuk dikomunikasikan kepada pemerintah. Nah ini menurut saya sudah mulai berkembang, kemudian juga progres-progres integrasi mulai lebih terbuka, karena sudah jelas memposisikan peta wilayah adat ini sebagai peta tematik. Keunggulan sekarang adalah karena kita punya landasan hukum yang kuat terhadap keterbukaan situasi publik. Tapi memang yang harus diperkuat satu lagi adalah aktornya, atau badan publiknya. Teman-teman sudah bisa mulai melihat progresnya tahun ini. Dan saya kira karena prinsipnya adalah transparansi dan partisipasi, sehingga publik bisa ikut membantu, membantu mengecek, membantu melihat perkembangan dan progresnya. Progresnya itu memang dari 85 tematik yang ditargetkan oleh progres ini, sebetulnya ada sekitar 83 tematik sudah terkumpul. Dari 83 itu yang terkumpul, ya sudah kita verifikasi, itu kan berhenti kumpulin ya. Sudah kita verifikasi, itu 22 tematik. Jadi saya berulang kali katakan ke teman-teman baik BIG ataupun teman-teman KL lah, jangan bergerak dulu dari target per pres. Memang kalau kita mau ngompeta kan, wah segala macam kan, dari skala 1 juta sampai skala 2 ribu, saya beresin 50 ribu dulu aja. Nanti 50 ribu beres baru kita masuk. Karena 50 ribu sendiri cukup besar. OneMap itu nanti di akhir tahun 2019. Kita targetnya adalah kita punya sampai 85 peta tematik. Tidaknya rupa bumi tapi tematik. Jadi spesifik pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan itu harus mencakup 34 provinsi. Jadi semua coverage. Dan melibatkan 19 kementerian dan lembaga. Terima kasih telah menonton!